Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman prinsip kerja common rail pada mobil Triton ini Triton all new HD teman-teman ya jadi yang pertama kali terjadi adalah kunci kotak on ECU hidup ECU mendapatkan arus teman-teman ya etak juga kemudian ketika di starter maka timbulah yang namanya tekanan pada suplepam ini suplepam nah di suplepam ini ada target tekanan teman-teman ya jadi di sini ada filorel pressure sensor atau sensor tekanan ketika tekanan di sini belum tercapai maka dia akan menginformasikan gju kemudian ECU memerintahkan SCV-CV nya saksian kontrol valve modelnya seperti ini untuk membuka lebih lebar atau mempersempit seperti itu kalau tekanannya rendah dinaikin kalau misalnya tekanannya tinggi diturunin jadi ngatur seperti itu kemudian ketika mesin di starter maksudnya ketika ketika sudah hidup posisi diputar itu teman-teman ya itu injektor akan mendapatkan signal dari ECU kapan dia harus membuka jadi tekanan sudah standby di sini ini kan kembali dan standby kemudian ada pipa kan teman-teman pipa men ketika mendapatkan sinyal dia akan terbuka dan terjadilah penginjeksian penyemprotan disini jes seperti itu langsung ke ruang bakar seperti itu nah kalau untuk di olnyohadik ketika etak disitu salah atau rusak atau ya rusak teman-temannya ini maka yang terjadi adalah mesin tidak akan hidup biasanya kalau etak rusak atau etak salah tipe itu hanya hidupnya sebentar jeng jeng gitu aja teman-teman itulah fungsinya etak disini kalau ECU sudah tahulah teman-teman ya jadi secara garis besar dia sebagai otaknya disitu mengatur semuanya nah komponennya sih yang utama selain di sini ada juga misalnya sensor krankshaft sensor camsharp nya dan lain sebagainya untuk mendukung mobil itu sampai dia hidup kemudian di feeler ini juga ada pressure limiter teman-temannya jadi untuk membatasi tekanan siapa itu terjadi sesuatu yang tekanan itu naik luar biasa maka dia akan membuang tekanannya untuk dikembalikan untuk diturunkan seperti itu supaya tidak terjadi kerusakan itu nah untuk masing-masing komponen nanti coba kita bedah secara detail teman-temannya yang pasti secara garis besar seperti itu suplai cepat bekerja kemudian menghasilkan tekanan tekanan itu akan dideteksi oleh fuel pressure sensor common rail fuel pressure sensor kemudian kalau tekanannya kurang maka menginformasikan GCU memerintahkan ke SCV supaya membuka lebih lebar seperti itu itu terus bekerjanya seperti teman-temannya kalau timingnya kapan pembukanya ya sesuai dengan perintah dari ECU tentunya dari sensor 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 seperti teman-teman Oke singkat aja teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh